Intro Banjir bandang akibat luapan sungai Benenai masih mengenangi ratusan rumah warga di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Terjangan banjir sestai lumpur menyebabkan ribuan warga kehilangan harta kekayaan mereka. Akibatnya mereka yang menghuni pos kefungsian, kehabisan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Sementara warga yang bertahan di rumah juga kesulitan mendapatkan air bersih. Warganya bisa pasrah menanti bantuan pemerintah setempat pasca banjir dengan ketinggian hingga 2 meter tersebut. Sekarang ini masyarakat sebagian besar yang kekurangan makanan ini karena maku air ginam juga. Dan juga sementara dari pemerintah juga belum juga membawa bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada. Hingga ramu sedikitnya 124 orang dilaporkan tewas akibat banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Jumlah korban akan bertambah karena sedikitnya 74 orang lainnya dilaporkan hilang. Kabupaten Malaka merupakan salah satu dari 15 kabupaten dan kota di NTT yang terdampak banjir bandang. Terima kasih telah menonton!